Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Hari ini kita akan bermain MOBA MARVEL lagi. Dan disini saya mencoba karakter Hulk ya. Wow, ini siapa yang gak tau karakter Hulk ya. Di film Avenger dia merupakan seorang hero yang sangat besar dan kuat ya. Apakah kekuatan dari Hulk yang sebenarnya ini dibawa ke dalam game ini? Kita akan melihat bersama-sama di dalam video ini ya. Ini ngomong-ngomong kalau gak salah di tim musuh juga ada Hulk nih. Gak tau kemana dia. Oh, ternyata kesini dia tuh. Nah, itu dia. Ayo, kemana kamu? Sini saya nih. Makan kau. Kebanting-kebanting loh ya. Oh, buset kita dilempar batu dong. Ayo loh, ngajak gelut loh sini loh. Oh, buset-buset. Astaga. Kita pancing agak ke tower deh. Kita mau banting dia ke tower nih. Ayo, Pak. Sini, Pak. Wah, buset Thornya ganggu dong. Yalah. Tuh, dibanting-banting loh. Mampus loh, Thor. Padahal tadi saya mau pancing agak ke tower. Mau kita banting ke dalam tower aja gitu. Biar mati dia. Ini saking gedenya si Hulk ini waktu jalan juga kedengaran ya. Tapak kakinya ya. Buset, bener-bener real banget. Dibawa ke dalam game ini loh. Kita bantuin dulu deh. Ini loh. Nice. Disampah dong. Buset lah. Nah, jadi di skill satunya dia bisa ngebanting hero musuh ketika berada dekat dengan musuh. Dia akan ngebanting 3 kali dan menyebabkan physical damage ya. Nah, ketika Hulk jauh dengan target musuh, dia akan melempar batu menggunakan skill satunya. Jadi, skill satunya itu ada 2 versi ya. Versi dekat dan versi jauh. Kalau versi jauh dia lempar batu. Kalau versi dekat dia bisa ngebanting 3 kali musuhnya. Nah, kemudian di skill 2-nya. Skill 2-nya Hulk itu menghentakkan tangannya ke tanah. Dia menghentakkan tangannya ke tanah dan menyebabkan efek stun ke musuh. Oh, buset. Bentar. Kita di-ulti dong. Sini, sini. Agak dekat tower. Sini, agak dekat tower. Wah. Wah, 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 wah. Wah, dibanting. Bentar, bentar. Kita pancing agak ke tower. Sini. Nah. Nih. Nih dia. Mampus kau. Waduh. Masih berani banting saya dia. Nice. Dewas dong kau. Oke, untuk ultimate-nya disini Hulk bisa melompat ke area yang ditentukan ya. Dan menyebabkan physical damage kepada musuh. Serta memberikan efek slow kepada mereka sebesar 50%. Selain itu, Hulk juga akan menerima imun terhadap basic attack musuh. Tuh, kita hajar dulu. Nah, banting-banting mampus kau. Mau lari mana kalian berdua? Ayo. Sini kau Groot. Wah, Groot-nya gak berani. Jadi, ultinya sangat GG banget ya. Ketika dia ulti, maka dia bisa imun terhadap basic attack musuh. Itu yang sangat berguna banget untuk seorang tanker seperti Hulk ini ya. Hulk ini sebenarnya tanker, tapi damage-nya gede banget ya. Udah gak seperti tanker mah kalau menurut saya disini ya. Karena damage-nya itu yang gede banget. Dan kemudian di pasifnya itu juga keren banget. Setiap kali Hulk mengeluarkan skill, maka dia akan mendapat tambahan movement speed ya. Dia akan mendapatkan tambahan movement speed dan basic attack selanjutnya akan bertambah. Dan dia akan bisa mengembalikan 10 HP yang hilang. Wah, keren banget. Dia punya HP regen ya kan. Skill 2-nya bisa ngestune ya. Kemudian skill 3-nya bisa ngebuka open war ya. Dan skill 1-nya itu yang keren banget. Bisa banting, bisa lempar batu. Ayo, kita hajar lagi nih. Saya open war nih. Ayo. Buset, itu ultinya sakit tuh. Si siapa itu? Magneto ya. Ngeri banget itu Magneto. Ultinya sakit banget. Eh, ngajak sulander tuh. Buset. Gitu aja mau sulander. Anjay ini timnya. Oh, buset lah. Jangan kabur kau. Ah, gak mati dong anjay. Sayang sekali. Soalnya hook ini memang punya ini, apa? Efek movement speed, tambahan movement speed ketika dia ngeluarin skill gitu. Jadi gampang kaburnya memang sangat imba banget sih untuk hook ini ya. Dari skill yang dimilikinya itu loh. Keren banget ya. Banyak sekali efek stun-nya. Bisa dikatakan skill 1 bisa stun ya. Skill 2 juga bisa stun. Tenang, Break Panther. Saya akan bantumu di sini. Ayo, mau kemana kau, Groot? Nah. Gak bisa lari lah kalau udah dikunci sama hook ini nih. Gue ulti mampus ya. Gila. Langsung pewas kau ya. Jangan main-main sama hook nih kalau udah ngamuk nih ya. Kalau hook udah ngamuk, automati lu ya kan. Loki aja kalah dengan hook ya. Dibanting-banting kayak gitu ya. Lalu kita coba hajar lagi nih ya. Ada Angel. Ini karakter dari film apa sih Angel ini. Mana kau? Mana kau? Gak bisa lari. Gila. Lompatan ultimate-nya itu juga jauh range-nya ya. Berguna banget buat kita mengejar musuh yang ingin kabur. Maupun kita bisa menggunakannya untuk kabur ketika darah kita sekarat juga sih ya. Memang sangat GG banget lah untuk skill-skill dari hook ini ya. Udah kayak assassin lah menurut saya di sini ya. Oke, kita coba curi monster hutannya musuh dulu nih. Eh, buset ada Groot. Wow, tarik dong. Kuat banget dia bisa narik hook. Wah, dia punya banyak efek stun juga si Groot ini ya. Kemana kau? Hey. Kayu. Pohon kayu. Lari mana kau? Wah, di stun lagi dong. Mampus ya. Berani-beraninya kau batang kayu lawan monster hijau. Gak ada apa-apanya lu. Buset. Aduh, turret kita hancur bro. Jagain dong. Wah, hooknya ngejar si Thor itu. Eh, ngejar Loki. Bukan Thor ya. Hooknya ngejar Loki anjir. Loki-nya trauma kena banting hook. Eh, darahnya udah tipis ternyata. Ayo loh. Waduh, disampas sama Loki dong. Buset. Jadi keinget ya yang since-nya waktu hooknya ngebanting Loki itu ya. Jadi auto-trauma itu. Loki-nya kena banting hooknya. Tuh, lihat tank ambil buff ya. Baru di Moba ini tank bisa farming ambil buff karena damage-nya itu gede banget. Buset. Mampus kalian semua. Mampus kalian semua. Tuh, gak masuk akal sih. Tuh. Saya build-nya sih gak build item tank ya. Saya build-nya item physical sih. Tapi dengan item physical aja, darah kita udah tebal kayak gitu. Kayak penggaris loh. Apalagi kita build full item tank. Wah, itu gak tau seperti apa lagi lah darah yang dimiliki oleh hook ini ya. Eh, jangan war tanpa hook dong. Sini, saya bantuin. Buset. Kita war tanpa hooknya. Kemana kau Magneto? Gila, gila, gila. Langsung tewas dong. Ini angel-nya buat saya. Wah. Diambil dong sama Loki. Buset. Ini kalau satu lawan tiga aja masih bisa menang hook ini. Buset sih. Kita udah level 18 sih. Udah jadi banget ya. Eh, berani dia loncat. Berani kau. Ayo kita build lagi disini. Eh, jangan ada yang ganggu dong. Waduh, diganggu. Udah lah. Auto tewas lah ini hooknya. Wow, nice. Nice, assist. Oh, kita yang nge-kill ya. Wih, gila, gila. Kalian mau nyampain hook udah gak bisa nih. Item saya udah jadi banget disini nih. Udah kuat banget nih. Farming aja gampang banget sekarang tuh. Tuh, liat damage yang dihasilkan ya. 300 ya, 600. Buset gitu. Gede banget asli sumpah ini. Darahnya tebal banget kayak penggaris. Kemana? Kalian berdua pun gak akan bisa menang. Lewat mah kalian berdua. Wah. Sekarat, sekarat. Buset. Pulang, 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 pulang. Daripada mati. Konyol gitu ya. Oke, saya loncat lagi nih. Ayo. Wow. Satu kali loncat tewas dong. Nih, gerutnya nih. Nih, nih. Makan tuh. Kemana? Mau kemana? Gila lu. Gak bisa lari ya kan. Kalau udah dikunci sama hooknya udah. Udah auto lenyap lah dari permukaan bumi ya. Eh, itu magnetonya ngapain? Wih, magneto lu ngapain? Lu ngapain jalan-jalan sendiri? Hah? Wah, 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 wah. Gak guna lagi ultimate mu sekarang ya. Gila gue takut sama ultimate mu ya. Gila, darah kita itu loh. Kayak penggaris anjir. Dan ini HP regen-nya juga cukup lumayan gede loh. 118 kita nambahnya. Di pasifnya itu ya. Ketika hook ngeluarin skill. Basic attack berikutnya akan lebih gede. Dan dia akan mendapatkan HP regen. Berani kamu ya. Mau lawan hook satu lan satu ya. Sini kau. Dewas. Gila sih ini hooknya. Mungkin satu lawan lima udah bisa kita hajar semua ya. Kalo udah di late game ya. Karena item kita udah jadi banget disini. Buset banget lah. Oke, kita hajar tuh grudnya. Yuk, sini Loki. Mau dapet kill kah? Mana kau? Wah, buset. Ayo Loki. Nice. Pokoknya kalo kamu ikut saya dapet kill lu ya. Tak bagiin-bagiin killnya. Gila, kill kita udah 14 disini. Buset. Tidak banyak banget anjir. Hei, loncat dia hooknya. Berani sekali. Gila sih, darahnya tebal banget tuh liat ya. Tuh liat, dihajar sama 4 orang masih susah matinya. Buset. Grudnya juga berani banget. Grudnya gak terlalu tebal darahnya tuh. Tipis banget. Hmm, mau kemana kau grud? Ayo. Nice. Tak berkutik mereka anjir. Habis semuanya rata. Itu di bawah masih ada angel. Ngapain dia nge-push sendirian? Niat menang kayaknya dia ya. Nah, kita gangbang rame-rame. Wah, mati dong. Cepet banget. Itu Loki-nya juga gede banget ya damage-nya ya. Kalo udah di late game. Sadis banget sih. Ini Thor-nya AFK lagi tuh. Di tower doang ya Thor kita ya. Gak apa-apa lah. Hook carry us ya. Pokoknya kita jangan sampe mati lah pokoknya. Nanti ke comeback. Ayo sini loh. Satu versus satu. Wah, datang lagi Black Panther gangguin. Padahal saya ingin satu versus satu dengan hook-nya. Ya kan? Tanpa aja yang ganggu gitu. Ayo lah. Hajar lah. Hajar lah itu hook-nya. Matiin, matiin. Matiin. Nice assist. Nice assist. Gila. Wow, kita nge-kill ternyata. Buset. GG banget. Wah, surrender enemy-nya. Oke teman-teman. Jadi itu tadi ya. Hook di MOBA Marvel. Ternyata sesuai dengan ekspektasi saya. Sangat kuat dan GG banget ya. Sesuai dengan yang di filmnya itu ya. Hook menjadikan salah satu hero yang memang sangat kuat banget sih ya. Oke, semoga kalian teribur dengan video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe jika kalian menjukan video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.